Juru bicara Satgas COVID-19 Provinsi Sulawesi Utara Stephen Dundell dalam konferensi pers mengatakan 3 pasien probable Omikron ini merupakan warga negara asing asal Tiongkok yang masuk ke Manado melalui penerbangan internasional di Bandara Samratulangi Manado pada 7 Desember lalu. 3 WNA asal Tiongkok ini sedang menjalani isolasi terpusat dengan pemantauan ketat dari Satgas COVID-19 di Provinsi Sulawesi Utara. Ketikanya diisolasi di rumah sakit lapangan darurat COVID-19 dengan kondisi tanpa gejala. Stephen menampakkan sampel 3 WNA probable COVID-19 di Manado ini sedang diperiksa balit bangkes dan menunggu hasil sekitar 3 atau 4 hari ke depan. Apakah terkonfirmasi terpapar virus COVID-19 varian baru atau tidak. Yang mana ke 6 orang ini yang positif kita sudah bawa untuk diisolasi terpusat sehingga pengawasannya lebih ketat. Karena kalau sesuai dengan surat edaran mereka sebenarnya bisa isolasi mendiri. Karena catatannya ketiga orang ini yang statusnya probable jadi sekali lagi saya tekankannya dari 6 WNA yang positif 3 yang probable dan 3 lainnya adalah positif tapi bukan terindikasi ke arah varian mikron hanya 3 saja. Jadi mereka semua yang 3 maupun yang 3 lainnya itu tidak bergejala. tidak ada gejala. Sama sekali tidak ada gejala. Kita pantau secara erat tetapi untuk pemantauan isolasi kita bawa ke rumah sakit untuk diisolasi. Tindakan antisipasi yang kami lakukan sekarang ini adalah mengkarantina kontak erat dari mereka semua. Siapa saja kontak erat mereka, ya teman satu pesawat mereka. Semuanya dikarantina. Tidak diizinkan untuk melanjutkan perjalanan. Karena sekali lagi tenaga kerja asing yang ada di Sulawesi Utara itu hanya transit di sini. Mereka akan menuju ke beberapa site lokasi proyek strategis nasional yang ada di Sulawesi Utara. Jadi mereka sebenarnya hanya proses transit dan kita karantina secara ketat. Itu bagian dari protokol yang kita kerjakan selama ini dengan super ketat sehingga kemudian bisa terdeteksi adanya probability. Sebagai bentuk antisipasi penyebaran Omikron melalui penerbangan internasional di Bandara Samratulangi Manadu, Satgas COVID-19 Provinsi Sulut melakukan multi-screening bagi pelaku perjalanan internasional. Setibanya di Bandara, penumpang harus menjalani tes antigen dilanjutkan swab PCR di hari yang sama. Selanjutnya penumpang internasional harus menjalani karantina ketat di hotel yang ditunjuk Pemda setempat. Selain meningkatkan pengawasan di Bandara, pemerintah juga meminta masyarakat agar tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan, mengikuti vaksinasi lengkap COVID-19, serta mengurangi mobilitas terutama memasuki momen hari Raya Natal dan Tahun Baru. Yang demi kesinggal Kompas TV Manado.